Hai Sobat Dokter Muda, kita mau review tentang farmakodinamik. Jadi dalam dunia farmakologi itu ada farmakokinetik yang membahas tentang perjalanan obat, bagaimana dia diserap ke tubuh, diedarkan, sampai metabolisme, dan nanti dibuang dari tubuh. Nah selagi dia di dalam tubuh, ada yang namanya farmakodinamik, atau cara obat bekerja di dalam tubuh, yang kali ini mau kita bahas. Sebelumnya obat itu apa sih? Obat adalah zat kimia yang dapat memicu respon biologis tubuh. Sifatnya spesifik, reversible, dan memberi manfaat, karena kalau nggak itu namanya racun. Kerjanya itu memodifikasi saja, jadi dia tidak menciptakan sesuatu baru di dalam tubuh. Nah ada dua mekanismenya, pertama dengan reseptor atau tanpa reseptor. Kita bahas yang dengan reseptor terlebih dahulu. Cara kerjanya itu sebetulnya simple, dia dengan meniru atau memimik kerja ligan yang berikatan dengan reseptor di dalam tubuh. Prosesnya serupa, jadi ini kalau ligan ketemu reseptornya, obat itu meniru dan berikatan dengan reseptornya. Malah obat yang berikatan untuk menghasilkan berbagai macam aksi. Prosesnya sama dengan komunikasi sel, yaitu resepsi, transduksi signal, sampai nanti akhirnya menghasilkan sebuah efek. Yang perlu diperhatikan ada tiga, pertama yaitu selektabilitas atau kemampuan memilih untuk area bereaksi. Kedua ada afinitas, yaitu kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Ini nanti hubungannya dengan potensi, seberapa poten sebuah obat itu. Ketiga ada aktivitas intrinsik atau IA, kemampuan obat untuk mempengaruhi kinerja sebuah reseptor. Apakah dia full sebagian atau malah kebalikan. Ini nanti hubungannya dengan efekasi obat. Kemudian bagaimana efeknya obat pada reseptor? Basically ada dua, entah dia agonis atau antagonis. Obat agonis itu cirinya memodifikasi kejar reseptor dan menghasilkan respon. Kita bisa bagi lagi menjadi tiga. Entah dia full agonis, yang artinya meningkatkan sepenuhnya. Karena parsial agonis itu meningkatkan tapi tidak sekuat yang full. Namanya juga parsial atau separuhnya. Atau ada yang namanya inverse agonis. Memodifikasi tapi dengan berlawanan arah. Macem yang ini, aktivitas intrinsiknya malah negatif atau berlawanan. Jadi contoh misal kerja reseptor aslinya itu untuk menurunkan detak jantung. Kalau ada obat yang inverse agonis dari reseptor ini, maka dia akan membalikan. Yaitu menaikkan detak jantung. Begitu analoginya. Lawannya agonis ada antagonis. Dia sifatnya menghambat ikatan ligan, tetapi dia tidak menghasilkan respon. Jadi diem aja di reseptornya ketika sudah berikatan. Kita bagi lagi cara berikatannya menjadi dua. Kompetitif dan non-kompetitif. Kompetitif itu artinya reversible. Jadi dia bisa berikatan, nanti dia bisa lepas lagi. Selain itu juga ada yang non-kompetitif atau irreversible. Jadi ketika dia sudah berikatan, ya sudah dia nempel terus sama reseptornya. Mau nggak mau tubuh harus pikir reseptor yang baru. Contohnya itu dalam obat nyeri. Paracetamol dengan aspirin. Ketika aspirin berikatan dengan reseptor siklooksigenase, COX ya, dia itu sudah sekali berikatan, dia nempel terus. Berbeda dengan parasetamol, karena parasetamol itu dia sifatnya reversible atau kompetitif. Jadi suatu saat, nanti dia akan lepas sendiri. Nah ketika dia lepas, nah molekul aslinya itu bisa berikatan lagi. Nah ini yang dimaksud dengan reversible. Dan terakhir, ada berbagai macam reseptor yang diajak kerjasama oleh obat. Banyak sekali yang dipakai, tapi macamnya hanya ada empat. Pertama, yang di permukaan sel atau yang ekstrasel itu ada kanal ion. Dia kerjanya mengatur masuk keluarnya ion dari dalam dan keluar membran sel. Ada G-protein linked. Dia fungsinya translasi sinyal ekstrasel menjadi sinyal intrasel. Ada juga reseptor enzim. Di mana ikatan di luar itu akan mengaktifkan atau mencetop enzim yang ada di dalam intrasel. Selain itu juga ada reseptor intrasel, nama lainnya reseptor nuklear, maksudnya di dalam nukleus. Di sini liganya harus bisa difusi masuk ke dalam sel, contohnya steroid, hormon, dan vitamin. Cara kedua obat bekerja adalah tanpa reseptor. Maksudnya obat yang bekerja tanpa intermediari. Nggak ada transduksi, nggak ada ikatan dulu, blablabla. Dia masuk, kemudian langsung bereaksi dengan yang ditargetkan, muncullah sebuah hasil. Ada tiga macam yang kita golongkan berdasarkan sifatnya, yaitu kimiawi, fisik, atau biokimiawi. Contohnya yang kimiawi itu akan mengalami reaksi kimia, contohnya antasida buat obat asam lambung. Contohnya di sini ya, kondisi asam lambungnya itu lagi reflux atau naik, kemudian pasiennya mengalami nyeri ulu hati, kemudian dia meminum obat antasida. Nah, antasida itu kan literally basa lemah atau buffer, larutan penyangga yang dapat meningkatkan pH di asam lambung mendekati netral. Nah, sesimpel itu, nggak ada reseptornya. Prinsipnya cuma asam ketemu basa, dia pH-nya naik mendekati netral. Sehingga asam lambungnya selesai, nyerinya hilang. Prinsipnya berdasarkan pH kimiawi. Selain dari agen yang bekerja secara kimiawi, juga ada yang secara fisik. Contohnya dia punya sifat kolligatif, seperti barrier atau lapisan pertahanan tubuh, osmosis buat menggumpalkan. Nah, contohnya ini, usus dalam kondisi diare itu kan airnya banyak ya, makanya fesisnya itu kan pentingnya cair atau encer. Ketika kalian minum obat diare, nah obat diare itu akan memecah, kemudian dia akan mengabsorpsi, atau menyerap air-air yang ada di usus yang nggak bisa diserap oleh usus karena ada peradangan di situ kan. Nah, jadi dia menggumpalkan, makanya nanti ujung-ujungnya fesisnya kembali lebih solid. Nah, itu prinsipnya contohnya fisik. Ada yang lain itu seperti radioaktif, masa fisik, surfaktan, dan lain-lain. Dan terakhir ada biogimiawi, disebutnya counterfeit biogimial constituent, atau analog dari komponen asli tubuh. Selain dari cara kerjanya, kita juga bahas dikit ya, mengenai hubungan dosis dengan efek. Ketika obat bekerja, dosisnya itu akan sejajar dengan efek yang dihasilkan. Jadi misal kita kasih satu, nanti muncul efeknya satu. Kita kasihnya, porsinya jadikan dua, nanti efeknya itu akan lebih tinggi lagi. Tapi mereka itu punya titik tertentu, di mana penambahan dosis itu tidak akan menambah efeknya lagi ya. Mereka kayak punya langit-langit, atau ceiling efek, yang kita sebut dengan Emax. Jadi kalau misal dia sudah kena ini, mau ditambahin lagi satu obatnya ya, efeknya tidak akan naik lagi. Over dosis, iya malahan ya. Nah hubungannya itu digambarkan dengan dalam kurva sigmoid antara konsentrasi, atau sumbu X, dan respon, atau sumbu Y. Nah dari sini kita juga akan mengenal dua konsep, yang tadi sudah saya singgung ya, potensi sama efekasi. Potensi itu artinya aktivitas biologis per unit obat, hubungannya sama konsentrasi. Jadi butuh dosis berapa nih, agar kasiatnya dapat dirasakan. Potensi yang tinggi, artinya butuh dosis kecil aja, dia udah bisa kerasa efeknya. Jadi dia semakin ke kiri, semakin tinggi potensinya. Kemudian ada efekasi, itu total efek yang dihasilkan, atau efektifitas yang dihasilkan. Kalau efekasinya tinggi, obat tersebut mampu menghasilkan kasiat yang besar ya. Jadi kalau di sumbu yang Y ini malah semakin tinggi, dia semakin baik. Berarti kalau kita lihat contoh, ada dua grafik di sini, A dan B. Obat A itu butuh dosis lebih kecil, buat menghasilkan efek. Berarti dia lebih poten daripada obat B. Walaupun kalau kita lihat dalam sumbu Y-nya, tingginya, A itu lebih pendek. Berarti walaupun dia lebih poten, efek yang dihasilkan itu tidak setinggi efek obat B. Berarti kalau di contoh praktisnya, obat A itu dosisnya lebih kecil daripada obat B. Tapi efeknya, obat B lebih besar. Ada beberapa contoh lainnya nih, misal yang ini. Potensinya sama, tapi efekasinya beda. Biru dan merah itu butuh dosis yang sama untuk menghasilkan efek. Tapi efeknya biru itu lebih gede atau lebih maksimal. Contoh kedua, ini sama efektif, tapi potensinya beda. Obat merah itu lebih poten. Artinya dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek itu lebih kecil daripada yang biru. Dan contoh ketiga di sini, merah lebih poten dan lebih efektif. Jadi obat merah di sini, dia butuh dosis yang lebih kecil. Tetapi di saat yang sama, efek yang dihasilkan itu lebih gede juga. Nah, terakhir sedikit mengenai indeks terapeutik ya. Pemberian obat harus dalam indeks terapeutik, yaitu jangkauan atau range dosis di mana obat itu manjur, bisa kita rasakan, tapi yang nggak terlalu bahaya juga. Ini dapat dihitung dengan bantuan dua indeks, yaitu ED50 sama LD50. ED50 itu dosis efektif di 50% populasi. Jadi dosis minimal yang dapat menimbulkan efek atau kasiat baik pada 50% populasi yang dicobai. Ini untuk menentukan manjur apa nggaknya. Dan ada LD50, yaitu dosis lethal 50. Yaitu dosis minimal yang menimbulkan efek lethal pada 50% populasi. Ini merupakan pengukuran dari nggak terlalu bahayanya itu. Jadi kalau kita temuin range antara dua di sini, kita bisa simpulkan kalau range ini obatnya itu efektif kok, tapi nggak terlalu berbahaya di semua populasinya. Ini kita dapatkan indeks terapeutik. Rentang IT ini dihitung dengan LD50 dibagi ED50. Sebetulnya lebih efektif lagi kalau kalian pakai ED100 yang efek di 100% populasi dan LD1 yang muncul efek lethal pada 1% populasi. Tapi ini idealis banget, kan juga sempit banget ya. Anyway, IT ini juga bisa menentukan keamanan loh. Kalau indeks terapeutiknya gede, jarak antara ED50 dengan LD50-nya besar, jadi itu lebih aman. Kalau dosisnya meleset dikit masih nggak apa-apa. Tapi kalau rentang IT-nya itu kecil atau rendah, hati-hati karena ini bahaya. Salah dosis dikit bisa aja dia nggak kerasa efeknya. Kalau kebanyakan dikit ya mampus dong. Nah, kira-kira begitu teman-teman buat farmakodinamik. Aku juga encourage kalian buat tonton farmakokinetiknya ya, biar paham sepenuhnya. Begitu dulu, semoga membantu dan semangat belajarnya.